Simak rekap hasil dan kelas main Liga 1 pada pekan keempat yang digelar hari ini, Jumat, 21 Juli 2023. Pada hari ini, tersaji empat pertandingan Liga 1 2023-2024. Dewa United sukses kembali menjadi tim kejutan setelah mengalahkan Persik Kediri dengan skor 3-0 di Stadion Indomil Tangerang. Tiga gol dari Dewa United dicetak oleh Egi Maulana Fikri, 12, dan Brace Alex Martins Ferreira, 58, dan 61. Atas kemenangan tersebut, membuat Dewa United berhasil meraih kemenangan ketiga di Liga 1. Selain itu, tim berjuluk Tangsel Warriors tersebut berhasil memuncaki kelas main sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, hasil kekalahan tersebut membuat Persik Kedisi kini berada di urutan ke-14 klas main sementara dengan raihan 4 poin. Pada pertandingan lainnya, Arema FC kian terpuruk di zona degradasi Liga 1 setelah dikalahkan Bali United. Duel Arema FC versus Bali United yang digelar di Stadion Kapten Iwayandipta itu berakhir dengan skor 1-3. Sejatinya, Arema FC berhasil unggul lebih dulu melalui gol Gustavo Almeida pada menit ke-13. Sedangkan gol balasan dari Bali United lahir dari Elias Dola, 35, Ricky Fajrin, 65, dan Jefferson, 69. Atas hasil tersebut, Arema FC kembali gagal meraih kemenangan perdananya di Liga 1 2023-2024. Tim besutan Joko Susilo itu hanya mampu meraih hasil imbang dan tiga kekalahan dari empat pertandingan Liga 1 yang telah dijalani. Walhasil tim berjuluk Singo Aidan saat ini berada di posisi ke-17 lewat raihan 1 poin. Sedangkan bagi Bali United, hasil positif atas Arema itu membuat tim berjuluk Serdadu Tridatu meraih kemenangan kedua di Liga 1 2023-2024. Saat ini Bali United menempati peringkat ke-6 klasmen sementara dengan raihan 6 poin. Lalu pada pertandingan lainnya, Borneo FC berhasil memenangi laga bertajuk derby Kalimantan. Berlangsung di Stadion Segiri Samarinda, duel Borneo FC versus Barito Putra berakhir dengan skor 2-1. Dua gol dari Borneo FC dicetak oleh Leo Lelis, 9, dan Stefano Lilipali, 57. Sedangkan gol balasan dari Barito Putra dicetak oleh Hashim Kipu pada menit ke-82. Hasil kemenangan pada derby Kalimantan itu membuat Borneo saat ini berada di runner-up klasmen sementara Liga 1 dengan koleksi 7 poin. Sementara bagi Barito Putra, hasil kekalahan tersebut membuat posisinya tergusur dari puncak klasmen. Saat ini Barito Putra berada di urutan ke-4 klasmen sementara dengan koleksi 7 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.